kalau kalian baru di dunia saham hari ini spesial buat kalian kenapa? karena kata-kata yang akan disebutkan mungkin kalian baru pertama kali denger dan saya berharap setelah nonton video kali ini kalian udah gak asing lagi gak diketahuan sama teman-teman kalian karena kalian udah tau apa arti daripada kata-kata yang mungkin kalian sering denger dari teman-teman kalian. Let's go! Kata yang pertama adalah ARA atau Auto Reject Atas ini artinya apa? artinya adalah sebuah batas maksimal sebuah saham itu naiknya berapa persen dalam transaksi satu hari nah dibagi lagi saya bercontoh misalkan saham yang harganya di atas 5.000 rupiah itu maksimal ARA nya itu hanya adalah 20% kita ambil contoh misalkan saham UNTR saham ITMG yang harganya mahal mereka itu maksimal satu hari kalau mentok naik itu maksimal cuma naik bisa 20% saja nah bagaimana dengan harga yang berikutnya harga di antara 200 rupiah sampai 5.000 rupiah itu membatas maksimal kenaikan satu harinya adalah 25% saja contoh misalkan sambang BRI saham Sido muncul nah mereka kalau misalkan pas lagi ARA itu hanya maksimal satu hari 25% nah bagaimana dengan harga saham yang dibawah 200 rupiah contoh misalkan seperti saham Bumi misalkan seperti saham PNLF nah itu mereka maksimal satu hari kenaikannya adalah 35% apabila terjadinya auto reject atas kata yang kedua adalah ARB kebalikan daripada ARA ini adalah ARB auto reject bawa artinya dalam satu hari harganya bisa turun maksimal beberapa persen nah di Bursa Efek Indonesia sekarang ditentukan maksimal satu hari itu hanya turun minus 7% saja nah jadi mau harganya 2000 harganya 5200 ya atau 100 itu juga sama maksimal satu hari cuma turun 7% saja kata yang ketiga adalah kata beggar atau multi beggar artinya untung seratusan persen sambil contoh one beggar artinya kalian sudah untung 100% misalkan modal kalian 10 juta sekarang menjadi value-nya 20 juta artinya kalian sudah profit 100% dan sudah one beggar ya kalau multi beggar artinya sudah berata 100% sambil contoh misalkan 3 beggar artinya sudah 300% yang keempat adalah beris nah kalau kalian sendiri dengar kata beris dimana biasanya sebuah saham atau kondisi pasar ini kebetulan kondisinya lagi tidak begitu bagus lagi merah terus-terusan nah ini sedang dikatakan itu beris kondisi pasarnya sedang tidak begitu baik atau trendnya sedang turun nah kebalikannya nomor 5 itu adalah bulis kebalikan dari beris dimana kondisi pasar mungkin lagi bagus banget lagi naik banget semua lagi pada cuan sama kalir pada naik banyak atau mungkin sudah arah berhari-hari itu bisa dikondisikan mungkin kondisi pasar sedang bulis yang ke-6 adalah cat loss dimana kita menjual rugi saham kita bener kita tidak menjual dalam keadaan untung tapi kita jual mungkin dalam momen-momen tertentu misalkan pas lagi COVID-19 pertama kemarin wah ternyata ada yang lihat wah udah turun udah lem banget dan gak cukup mentalnya gak kuat mentalnya akhirnya dimengkat loss sahamnya itu artinya menjual rugi nah BTW apabila kalian ingin tahu informasi-informasi seperti ini kalian bisa mengunjungi sebuah website yang namanya adalah snips.stockbit.com nah hari ini beberapa kata yang saya informasi kalian itu semua ada di mereka dan cara dapetnya gampang banget kalian tinggal masukin kalian punya email lalu tekan subscribe nah mereka juga banyak banget berita seputar emiten-emiten yang ada di bursa efek Indonesia atau bagaimana keadaan ekonomi negara kita dan beberapa negara lainnya menurut saya berita mereka cukup update jadi kalian bisa subscribe ke snips.stockbit.com dan jangan lupa support saya dengan tekan tombol subscribe lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung yang pertama start notifikasi sampai ketemu di video berikutnya salam cuan dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati